Bawaslu Ponrogo masih belum melaksanakan penertiban alat peragak kampanye yang melanggar. Biarnya hingga saat ini masih memberikan surat himbawan kepada caleg untuk menertibkan APK-nya sendiri. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Ponrogo hingga kini belum menertibkan alat peragak kampanye walaupun Bawaslu telah menyatakan ada 659 APK melanggar. Ketua Bawaslu Ponrogo, Bahrun Mustafa, sudah mengeluarkan surat himbawan terkait APK di mana mereka peserta pemilu bisa menertibkan sendiri APK yang melanggar. Pasca pengeluaran surat himbawan terkait APK, beberapa sudah melakukan kegiatan menertibkan APK mereka sendiri namun ia mengaku beberapa belum menertibkan APK. Apabila masih belum ditertibkan sendiri, piahnya akan segera memberikan suaraan kembali untuk para caleg. Dan ada beberapa yang sudah melakukan kegiatan itu, yaitu menertibkan sendiri, mandiri, ada yang ada beberapa yang belum. Tapi ini beberapa yang belum ini, saya tidak menerima kegiatan lagi. Nah, setelah itu nanti kita bergerak untuk bermasalah dengan APK dan pihak pulisan untuk menertibkan ini. Itu masih kita menerima kasihan untuk kita kegiatan ke mana itu kemungkinan. Kemarin kan harusnya ada ya? Ada beberapa yang memang harus cukup menerima, hatinya kok boleh. Itu berajar surat peringatan itu berapa kali kok nanti? Barun menyangkal tidak segera menertibkan, karena caleg ada yang sudah ditertibkan mandiri. Namun jika nanti sudah dilakukan himbauan berkali-kali, bawah selu bakal menindaknya. Ega Patria, JTV, PONROGO